wow pokoknya sukses selalu lah kak Ayu Tinting ya apa baru buat Pilkis disebut bahwa rebut Atta dari Aurel Ayu Tinting murka hingga mencak-mencak begini reaksi Aurel jadi sorotan Ayu Tinting kembali ramai diperbincangkan di media sosial hal ini bermula dari Ayu yang memberikan komentar di postingan Atta Halilintar Atta membagikan unggahan foto sebuah mobil yang ia bernama Atte postingan Atta tersebut kemudian dikomentari Ayu mobil aku itu dek untuk tulis Ayu Tinting komentar Ayu Tinting tersebut langsung mendapat banyak respon dari netizen ada lebih dari 700 komentar netter yang memperdebatkan hal tersebut banyak diantaranya yang berkomentar agar Aurel Hebranso berhati-hati kepada Ayu Tinting karena meski Ayu menganggap Atta sebagai adik sendiri namun tak ada yang tahu dibalik masuk Ayu sedangkan penggemar Ayu yang lain membantah tuh dengan bahwa idola mereka berniat untuk merebut Atta dari Aurel hati-hati ya Aurel dia juga dulu sama Rafi ngakunya kakak adik loh eh taunya nusuk dari belakang tulis seorang warganet ayu mas selalu godain cowok orang luar biasa ributnya Ayu Tinting komen aja pada begini gimana kalau si Clara komen disini ya timpal tunggu guna instagram lainnya be careful ya Aurel Hebranso gak ada yang namanya adik kakaan dalam hubungan pertemanan cewek cowok tuh dulu yang dianggap kakak sekarang udah gak mau kenal lagi tambah yang lainnya tahu bahwa komentarnya memantik netizen lain berdebat Ayu Tinting kemudian memberikan responnya ya langsung ngamuk mencak-mencak dan mengutarakan isi hatinya dengan menuliskan komentar yang sangat panjang woi lo pada gila ha otak lo pada kotor apa gimana makanya jangan kebanyakan mikir negatif ke orang lo sendiri pada udah pake bener-bener ha lo pada ribut dirapa orang komenin hidup gue kalau emang lo gak demen ame gue ngomong langsung baik-baik gak pada sekolah lo otak lo pada bersihin dulu si ato umurnya dibawah gue nih anak dari dulu baik ama gue ye dari dulu juga gue anggap adik gue masa iya gue ama bocah ha lo pada kenapa gila semua otak lo gue rasa gue gak pernah nyusahin hidup lo pada sebelum lo ngatain gue ini itu lo ngaca dulu pada emang lo malaikat suci hidup lo enggak ada debu dosa lo udah pada ngomongin gue dimari alhamdulillah gue dapet pahala gratis he 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 gue doain semua lo pada bahagia biar mulut lo pada mingkem gak jurid lagi ama orang bukannya doain biar ata ama orang lancar buat berkeluarga ini malah otaknya pade kotor hahaha gue sembur lo pada tulis ayu ding ding ayu kemudian diminta bersabar oleh penggemarnya namun ayu menyebut ia juga manusia biasa yang bisa meluapkan amarahnya ye tapi kebetulan pas banget tadi pagi bangun lihat komen masuk maklum kita kan manusia juga he 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 jawab ayu ding ding itulah guess ayu ding ding yang murka karena dicacar oleh fan Aurel dan Ata terutama Aurel yang selalu ingin menjaga Ata dari godaan-godaan wanita lain tapi ayu sendiri mengatakan bahwa selama ini ayu menganggap Ata sebagai adik tentunya ini juga kalau melihat reaksi dari Aurel Aurel sendiri sudah percaya 100% pada Ata Halilintar sehingga perkembangan perdebatan di instagram unggahan Ata ini terus berkembang Aurel tetap diam saja duek tanpa memberikan reaksi apapun karena dia juga punya hubungan baik dengan si ayu tapi kalau kalian masih penasaran dengan sebagian beberapa komentar netizen inilah kita rangkum beberapa komentar netter terkait kejulitan mereka dan hubungan mereka kepada Ata maupun Aurel Halimansah ini dia jangan lupa nantinya kalian like comment dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton